Halo, jumpa lagi di channel ini, Hanson Prima Channel Channel yang berisikan info-info produk dari PT. Hanson Prima Kemika dengan merek Biacem Nah, video kali ini saya menjelaskan tentang produk yaitu Deraster Jadi, salah satu produknya Deraster Di mana Deraster ini adalah merupakan bahan kimia, bahan dasar asam Yang berfungsi untuk membersihkan karat Deraster ini dalam pemakaiannya dicampur dengan air Antara 10% sampai 20% Deraster, kemudian sisanya air Benda tersebut direndam dalam campuran tadi Butuh waktu sekitar 10% sampai 30 menit Tergantung dari karatnya, ataupun kalau kita membersihkan karbon Tergantung dari jenis karbonnya Rata-rata biasanya sekitar 15 menit Setelah proses Deraster, dilakukan proses pembilasan dengan air Supaya bekas pembersihkan karat tadi Larut di air bilasan Dan sisa asamnya itu tidak terikut pada proses berikutnya Proses Deraster ini Tidak bisa dilakukan tanpa ada proses lanjutan Artinya, hanya di Deraster, kemudian di belas air Itu pasti akan karat lagi Nah, proses Deraster ini adalah proses antara Sebelum barang tersebut di zinc post-plating Misalnya, atau di iron post-plating Atau di manganus post-plating Atau di lakukan proses elektroplating Jadi, seperti itu ya Oke, untuk lebih jelasnya Kita lihat video selanjutnya Yang menjelaskan tentang proses Deraster-nya Nah, di sini dalam Deraster itu Perbandingannya waktu dipakai adalah 20% saja Dibikin 400 grub Ini air ya, airnya itu 320 Deraster-nya 80 gram Kita tuang Nah, ini Kondisi konsentrasi Deraster 20% Ini kesinnya kita mau coba Sambil diaduk aja langsung Proses Deraster-nya juga Waktunya tergantung ya Dari karatnya tadi Kalau karatnya sedikit Cepatnya 10 menit Kalau karatnya banyak Bisa 20 menitan gitu Setelah diproses itu harus ada Dirinsing air Dibilas dengan air Oke Setelah tadi kita lihat Video prosesnya Proses tadi Deraster Nah, ini Hasil Deraster Proses tadi Yang tidak dilakukan Proses lanjutan Artinya cuma Deraster aja Setelah kita keringkan Itu hasilnya Akan karat seperti ini lagi Kembali lagi harap gitu Jadi Sia-sia Kalau kita melakukan Deraster Tanpa proses lebih lanjut Jadi itu aja Yang dapat disampaikan Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa